kesan yang paling mendalam mbak ya iya banyak pak ya perkembangan zaman ini kata orang tua saya jangan lupakan agama jadi di model yang saya rasakan disabila itu semuanya dapat pak kalau waktu pelajaran meskipun ini kebetulan kan saya juga baru menikah dan mempunyai ngomongan iya iya tapi kan sebelum itu itu ya rasanya itu aneh aja gitu pasien itu atau keluarga pasien itu tersenyum ke kita dan mengucapkan dok terima kasih ya sudah membuat apa namanya keluarga saya sehat saya merinding haha hahaha 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 selamat menikmati 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 usaha kita yang inginan America sejak pertama yang saya temukan cara saya sedikit punya kelainan bisa dibilang saya belajar diterget 1 jam menikmati hanya efektif 15 menit pak nah yang lainnya saya ngider nah saya jadi memulai itu apa namanya renovasi itu pak pak iya maksudnya dengan cara saya sendiri dengan cara saya sendiri saya baca sekuat saya ngider saya saya cari temen yang tipenya dia mau cerita saya dengar kan karena saya tipe orang yang gampang bosen kalau saya harus baca terus gitu iya saya tipe orang seperti itu pak saya apa namanya saya baca sekuat saya terus saya ngider ke temen-temen saya yang dia tipenya tipe memang tipe orang yang ngomong kalau ini tapi yang ngomongnya ngomong pelajaran juga ya iya tapi kalau disabi ya boleh lah pak kayak gitu dan dan ya alhamdulillah satu bulan bisa terlewati dua bulan eh satu bulan awal dua bulan kayak gitu ya akhirnya tapi saya melalui saya melalui itu semua melalui itu semua dengan cara itu dengan cara itu tadi saya pak jadi mencari sendiri ya caranya itu iya karena saya memang tipenya seperti itu saya nggak bisa tipe yang menggeduh kan ada orang yang tekun kayak gitu saya nggak bisa saya gampang bosen nah ini saya cara seperti apa kalau kayak gini terus ya saya nggak lulus-lulus ya akhirnya saya caranya kayak gitu oh ternyata yang menemukan ya menemukan formulasi itu ya formulasi cara belajarnya akhirnya iya dengan cara saya sendiri iya hasilnya nggak boleh dicontoh hasilnya harus belajar tekun ya harus tekun iya karena model belajar saya saya nggak bisa seperti itu tapi saya nak mas Yogi ya pak setiap orang itu kadang punya bahwa gaya belajar yang berbeda-beda iya dan harus menemukan sendiri ya iya caranya itu panjang gitu pak ceritanya iya butuh proses itu butuh proses oke dan alhamdulillah akhirnya ya lulus juga ya alhamdulillah pak alhamdulillah alhamdulillah lulus oke mas Yogi ya tentunya ada apa ya harapan atau sesuatu yang akan disampaikan dari mas Yogi ini setelah mas Yogi ini menjadi seorang dokter otomatis kan ini juga ada nuansa pengabdian juga kepada masyarakat gitu ya iya oke setelah ini kita lanjutkan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan obram kita melalui ruang inspirasi kali ini dengan seorang mas Yogi hehehe seorang seorang mas Yogi baik mas Yogi kalau sekarang kan alhamdulillah sudah menjadi seorang dokter sebuah profesi mungkin yang yang dicita-citakan juga boleh kecil ya tidak tahu dicita-cita bener atau hanya ikut-ikutan ya iya tapi yang jelas didengarkan oleh Allah ya amin oke Mas Yogi dari seorang dokter ini ada harapan apa yang ingin sampai sampaian kepada masyarakat atau kepada siapa dengan profesinya ini yang terpenting sih kesemuanya sih pak iya iya ininya kesemuanya saya kepingin bermanfaat lah bagi sesama oke kalau bukan dengan keilmuan saya berarti dengan tenaga saya kalau nggak bisa dengan tenaga saya ya mungkin dengan doa saya iya itu aja sih semua profesi kayaknya pak hampir sama dan kebetulan kan sekarang profesinya dokter iya insyaallah lebih banyak ini ya manfaatnya ya insyaallah amin kalau memang ada yang merasakan iya seperti itu kemudian Mas Yogi dari profesi seorang dokter ini apa hanya apa ya bergelur di dunia kesehatan apa menangani orang yang apa yang kecelakaan kecelakaan atau ada sesuatu lain yang dapat Mas Yogi lakukan misalkan penyuluhan atau gimana itu oh siap siap kalau itu memang ada di kayak penyuluhan-penyuluhan itu ada pak apa namanya seperti tugas di apa namanya di rumah sakit ataupun di apa namanya pengabdian masyarakat itu memang ada seperti penyuluhan-penyuluhan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu oke dan juga kalau apa namanya selain itu juga ya kalau ini saya juga bergerak di dunia sama mampu sosial sama relawan oh kayak gitu iya aktif aktif oke mas Yogi untuk sekarang ini bergelutnya di poli atau di apa ini kebetulan saya di rumah sakit pak di rumah sakit saya dokter jaga di sana dokter jaga ini ada di sana juga oke mas Yogi ini ya ngomong-ngomong ketika praktiknya ini ada nggak sesuatu yang berkesan ketika menjaga di UGD betul ada pak kalau ada pasien anak kebetulan kan saya juga baru menikah dan punya ngomongan iya iya tapi kan sebelum itu iya ya rasanya itu aneh aja gitu maksudnya saya memberikan kepejangan kepada seorang ibu dan sebelum punya anak menurut saya itu sih hal yang paling unik menurut saya saya ini kok belum punya anak tapi kok bisa ngejangi anak seperti itu sih tapi kan punya ilmunya ya kalau ilmu ada tapi kalau menurut saya saya logika kan saya sendiri sih paling berkesan sih itu iya iya nah itu sih sama satu lagi pak di saat apa namanya pasien itu atau keluarga pasien itu tersenyum ke kita dan mengucapkan dok terima kasih ya sudah membuat membuat apa namanya keluarga saya sehat saya merinding itu pak hal yang paling mengesankan dua hal itu yang paling mengesankan yang biasanya saya rasakan di IGD seperti itu dan memang yang dihadapi kan yang macam-macam macam-macam pak macam-macam dari segala semua pasien lah iya kayak gitu jadi dua hal itu yang menurut saya sih kalau pada saat jaga IGD itu yang membuat saya berkesan banget itu sih kenyataan seperti itu Mas Yoki ya yang yang dihadapi orang sakit orang sekarat segala macam itu bagaimana terhadap apa ya apa ya hati Nurhani hati Nurhani apakah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah gimana itu mati betul pak betul di saat seperti itu itu di saat kita itu waduh moro-moro menikih aku itu sih pak maksudnya saya masih belum siap kalau dengan itu tapi awalnya saya menangani seperti itu maksudnya orang yang dengan apa namanya sakaratur maut seperti itu ya awalnya saya takut maksudnya saya grogi maksudnya grogi takut bagaimana nih saya harus ngapain nih saya ngapain tapi beriringnya waktu karena ajaran dari senior-senior kami di rumah sakit ya kamu gak boleh takut itu harus kamu hadapi kalau bukan kamu siapa kamu kok yang diharapkan seperti itu jadi itu yang motivasi yang selalu diberikan senior-senior kami di rumah sakit ya akhirnya ya itu tadi harus kami jalani membuat iling mati iya pak pasti oke dan itu tentunya akan mempengaruhi keseharian masih oke juga dengan pengalaman sebelum itu semakin menambah imannya menusuk pribadi ini pak ya wah ini pasti dapat bocoran dari seseorang pak waduh waduh semua berproses pak semua manusia berproses semua orang apa namanya ya sedikit demi sedikit harus saya berubah gitu sih oke oke mas Yogi ini mungkin yang terakhir ya hari ini kan kita mungkin masih belum terbebas 100% dari COVID-19 ya ya betul mungkin bisa di himbau kepada masyarakat apa yang sekarang ini harus kita lakukan karena akhir-akhir ini juga sering apa ya ada gejala-gejala juga banyak yang menerita penyakit apakah ini karena pancar obat atau gimana ya siap jadi untuk pesannya sih tetap jaga kesehatan tetap pakai masker tetap pakai masker tetap apa namanya jaga jarak meskipun diumum meskipun apa namanya sudah vaksin bukan berarti kalau sudah divaksin nggak bakalan kena COVID-19 tapi tetap apa namanya setidaknya dengan vaksin itu kita bisa meminimalisir ke tingkat derajat keparahan yang akan terpapar ke kita oke tapi tetap pakai masker jaga jarak maupun cuci tangan seperti itu tetap sih pak sikal di sikal di stensing itu oke kemudian gaya hidup itu sekarang mungkin Mas Yoki ya untuk pola makan segala macam kan akhir-akhir ini kan juga banyak apa makanan-makan itu gimana itu Pak menjaganya menjaganya yang penting kalau pesan saya sih yang penting nggak ada alergi makanan monggo dimakan oke iya yang penting nggak ada alergi makanan apapun itu monggo dimakan dengan kadarnya agar maka kita kan mengajarkan makanlah secukupnya oke makanlah sebelum kamu lapar dan berhentilah setelah sebelum kenyat oke oke ala belilah Pak masih inget hehehe hehehe betul betul baik yang terakhir mungkin eh itu aja pak oke itu jaga makanan dijaga yang alergi iya monggo dimakan semuanya nggak apa-apa kalau ini yang penting tidak alergi tidak ada pantangan yang seperti ini Pak ya kalau punya darah tinggi ya nggak boleh makan asin-asin santan kayak gitu terus apa namanya ceruan seperti itu sih Pak itu sih Pak sama yang alergi kayak gitu yang penting nggak ada pantangan dari dokter sebelumnya ataupun alergi itu monggo dimakan untuk karena ini musimnya juga musim pancaroba kita nggak bisa memprediksi seperti itu dan juga untuk dari covid maintenance-nya sendiri tetap pakai masker jarak-jarak jangan lupa cuci tangan seperti itu baik-baik terima kasih Mas Yogi semoga dapat menginspirasi kita semuanya dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia demikian tadi ruang inspirasi bersama Mas Yogi alumni dari SD Isam Sabindah Malang dan juga SMP Isam Sabindah Malang semoga dapat menginspirasi kita semuanya saya Mas Kurlatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda tak lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan covid-19 yang ada Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia Wallahumma fiq'ila akwami ta'urika Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih